Tribuner Satpol PP atau WH Kabupaten Aceh Jaya melakukan penertiban terhadap sejumlah alat peraga kampanye atau APK. Adapun APK itu sendiri ditertibkan lantaran berada di kawasan yang masuk ke dalam lokasi larangan pemasangan APK. Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Jaya, Dr. Andel Supriyadi melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Hamdani menyebutkan jika banyak APK dari Cagup-Cawagup dan Cabup-Cawabup yang menyalahi aturan. Terkait hal tersebut, informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Serambinyos. Rizky Bintang, silakan untuk laporan selekapnya. Baik Adila dan juga Tribuner Bisa akan melaporkan bahwa sebenarnya Satuan Polisi Komunik Raja dan juga Wila Tersibaka Bukaten Aceh Jaya melakukan penertiban terhadap peratusan alat kerajaan tambahnya atau APK yang dipasang oleh pasal lokasi yang tidak diisikkan ataupun terlarang dalam pemasangan APK. Penertiban ini sendiri dilakukan Satuan Polisi Pamung Raja didampingi Penertiban Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya dan juga dilakukan teknologi untuk melakukan penertiban ini. Dalam penertiban ini sendiri, Satuan Polisi Kabupaten Aceh Jaya mengerahkan sebanyak 24 personil untuk melakukan penertiban dan juga penertiban sejumlah APK yang tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya mulai dari Kecamatan Jaya hingga Kecamatan Pasti Jaya di Aceh Jaya. Dalam hal ini sendiri, berdasarkan keterangan yang kita terima dari Kepala Satu Pilihan Kabupaten Aceh Jaya, Dr. Randes Kepiayi melalui Kepala Bidang Keterban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat menyebutkan jika pada penerbangan ini sendiri haknya menemukan banyak APK baik itu dari calon Aceh dan juga APK dari calon Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Aceh Jaya yang dipasang di sebelah lokasi terlarang atau tempat terlarang. yang menyebutkan APK yang dipasang di sebelah lokasi terlarang ini sendiri mengikuti seperti itu yang ditekatkan di pohon dan juga yang ditempel di pohon serta speaker-speaker kampanye yang ditempelkan secara langsung di jang listrik yang ada di sepanjang Badan Jalan Nasional Kawasan Aceh Jaya. dirinya juga menambahkan dalam penerbangan APK itu sendiri pihaknya menurutkan 24 personil ya mana 24 personil dibagi menjadi jumlah tim di mana setiap tim melakukan penerbangan di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Hal ini dikarenakan puasnya wilayah Kabupaten Aceh Jaya yang menurutnya tidak akan dapat diselesaikan dalam satu hari sehingga pihaknya tidak melakukan penerbangan ini. Sebelumnya, panuasi Kabupaten Aceh Jaya sendiri sudah menghibau kepada seluruh kandidat, paslon Bupat Nur dan juga paslon Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan penerbangan secara manggih terhadap APK yang berada ataupun dipasang di sejuta titik yang tidak dalam ketuburisikan ataupun terlarang. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silakan bertugas kembali.